Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbang Polkota Tangerang melaksanakan seleksi penerimaan anggota paskibra tingkat kota, provinsi dan nasional tahun 2023. Kali ini para peserta memasuki tahap keempat dan kelima yang berlangsung di Stadion Benteng Ribon pada Sabtu 29 April 2023. Kepala Bidang Kesbang Abu Diyarto menuturkan para peserta telah mengikuti beberapa tahapan sebelumnya seperti seleksi administrasi, tes kesehatan, tes fisik dan sekarang dilakukan dua tahapan langsung yaitu tes peraturan baris berbaris atau PBB serta kesamaptaan yang diikuti 167 peserta. Untuk hari ini adalah tahap seleksi berikutnya yaitu seleksi PBB dan kesamaptaan. Ini merupakan rangkaian dari proses seleksi calon paskibra kan yang mengikuti aturan peraturan kepala BPP nomor 3 tahun 2022 dan tidak lanjut dari perpres nomor 51 tahun 2022. Alhamdulillah pada hari ini kes bangkol banyak dibantu oleh rekan-rekan baik dari TNI sudah hadir, dari polisi, dari Dinas Kesehatan, dari BNN Kota Tangerang dan alhamdulillah perwakilan dari BPP Mas Wahyu sudah bisa hadir di sini. Ini bisa mengambarkan bahwa kes bangkol dibantu dari stakeholder yang memang terkait dengan kegiatan seleksi calon paskibra kan tahun 2023. Selanjutnya para peserta akan melakukan tes kepribadian dan setelah melalui semua tahapan, para putra-putri terbaik yang lolos di tingkat kota Tangerang sebanyak 50 peserta, lalu tingkat provinsi Banten sebanyak 10 peserta. Untuk proses seleksi PBB itu ada 12 item seperti sikap sempurna, istilah tempat, terus serong kiri, serong kanan dan lain sebagainya. Kalau untuk tes kesempatan itu nanti ada tes fisik seperti push up, sit up, sateran dan lari. Nah ini nanti membutuhkan apa fisik yang terima bagi peserta. Nanti setelah proses tes kepribadian selesai, nanti kita melakukan rapat dulu, nanti ada semacam perankingannya. Bahwa yuk, nanti akan kita tentukan dari ranking yang paling tertinggi sampai dengan jumlah kuota yang kita butuhkan. Untuk pengiriman ke tingkat provinsi itu kita mengiriman 10, 5 putra dan 5 putri. Dan untuk tingkat kuota itu 50, 24 putri, 26 putri. Sementara itu, para peserta sangat antusias mengikuti tahapan seleksi anggota Paskibra tingkat kota dan provinsi ini. Mereka berharap bisa mewakili kota Tangerang untuk mengibarkan sang merah putih di tingkat provinsi maupun nasional. Saya tertarik dengan Paskibra Kau untuk bisa mengibar bendera merah putih di baik di kota Tangerang maupun di tingkat Kecamata. Alasan saya untuk mengikuti Paskibra adalah saya ingin mencoba hal yang baru, terutama Paskibra ya karena saya tertarik dengan peraturan baris-baris. Lalu juga saya ingin mencoba untuk mengibarkan bendera pesaka di tingkat kota, provinsi maupun nasional. Desi Wahyuni, Wahyu Firdaus, Tangerang TV Terima kasih telah menonton!